Engelde, saya akan konfirmasi. Krishna, bisa mendengar suara saya? Ya, saya dengar jelas. Saya berada di lokasi ditemukannya Almarhumeril. Boleh jelaskan lokasi tepatnya dan bagaimana kondisinya di sana, apa yang ada di belakang Anda? Ini adalah pintu air atau bendungan kedua setelah TKP. Dan di sini sungainya dibagi dua. Satu akan terus mengalir, satu lagi dialirkan ke turbin. Di situ adalah untuk membangkit tenaga listrik. Kurang jelas di mana ditemukan tepatnya di lokasi ini. Tapi kalau menyangkut ya di situ. Itu adalah pintu air yang ada jeruji dan sebagainya. Airnya deras di sini. Sangat deras. Dan orang tidak boleh berenang kira-kira satu kilo dari sini sudah harus turun. Dan harus naik ke atas. Oke, jadi kalau yang dikatakan dirilis polisi Swiss cekung di pintu air itu adalah lokasi yang Anda berada saat ini ya, Krishna ya? Iya, betul. Ini bendungannya ya. Ini bendungan di sini. Nah, pintu airnya di sana. Yang untuk listrik. Yang saya sebut tadi. Jadi kalau dia masuk di situ, pasti tersangkut di daerah sana. Oh baik. Dan ini kalau terus, ini airnya sangat deras. Dia akan ke bendungan Velsenau. Tapi tidak sampai ke sana. Kemungkinan besar adalah di tempat ini. Oke, jadi seperti yang Anda perlihatkan kepada kami, arusnya deras di sana karena memang itu bendungan ya. Dan jasad diperkirakan berada di sana, ditemukan oleh polisi Swiss. Anda bisa gambarkan bagaimana di lokasi itu? Apakah memang arus sungai are dari awal titik eril pasti sampai ke sana? Ya, dan biasanya jika ada pencarian korban hilang, salah satu titik pastinya di bendungan dan pintu air begitu ya, Krishna ya? Ya, betul. Ini logis sekali. Karena setiap pintu air itu ada jeruji yang menahan sebelum air masuk turbin. Di situ adalah akar, pohon, dan sebagainya. Dan apa saja yang mengalir tersangkut. Sehingga tidak masuk turbin. Nah, tempat ini adalah tempat jalan kaki orang menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri jadi cukup ramai untuk orang hiking. Oke, kalau di sana seperti apa kondisinya Krishna? Dalam artian begini, kalau di Indonesia jika ada penemuan jenazah ataupun korban suatu insiden kecelakaan, pasti ada garis polisi. Jika polisi yang menemukan dan tidak boleh ada yang melintasi lokasi itu untuk sementara waktu. Bagaimana untuk di Swiss? Apakah kalau saya lihat tidak ada penanda apapun untuk melarang orang berada di sekitar lokasi ya? Biasanya kalau ditemukan sesuatu akan dibangun sebuah tenda putih dan mayatnya akan di situ, difoto, dan sebagainya diambil sampel. Itu hanya berapa saat? Kira-kira sampai 3-4 jam itu sudah terlalu lama. Kemudian hilang lagi, sudah tidak ada lagi. Karena ini kan sudah ketahuan meninggalnya karena tenggelap. Bukan seperti pembunuhan di suatu rumah atau dan sebagainya. Saya lihat tidak ada, kosong. Tapi karena ditemukan kemarin Rabu pagi sekali, jadi diperkirakan di sini selalu banyak polisi, ada tenda putih, orang laboratorium, dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Sudah bebas dilalui di mana-mana. Oke, karena memang sudah dikonfirmasi dan jenazah Ananda Eril juga sudah dibawa untuk kemudian diserah terimakan kepada keluarga ya. Kalau lokasi ini tolong jelaskan lebih, jelas lagi kepada kami. Sehari-harinya digunakan sebagai apa? Tadi Anda menyebutkan betul ada pembangkit listrik di sana? Ya, swiss terkenal dengan energi airnya yang dijual ke luar negeri. Tapi yang ini saya kira untuk masyarakat Bernada. Jadi ini dibangun, setiap ada arus deras selalu dibangun sebuah tembangkit listrik tenaga air untuk dimanfaatkan oleh kota setempat. Hampir semua di pegunungan juga ada, kebendungan dan sebagainya, yang itu nanti energi listriknya dijual ke luar negeri. Tapi ini hanya kecil dan saya kira hanya untuk masyarakat lokal. Baik, Krishna Dianta, terima kasih laporan Anda. Langsung eksklusif dari lokasi ditemukannya jenazah Ananda Eril, Putra Sulung dari Ridwan Kamil. Kami akan kembali menghubungi Anda, tapi sebelumnya...